Kembali di kabar siampapirsa sidang lanjutan kasus pecebaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Mbaulidiyanti berlangsung hari ini di pengadilan negeri Jakarta Timur. Agenda sidang adalah mendengar keterangan saksi yang diajukan Kubu Jaksa Penutup Umum. Jaksa sebelumnya telah menghadirkan saksi Luhut Binsar Panjaitan selaku pihak yang melaporkan terdakwa Haris Azhar dan Fathia. Luhut melaporkan keduanya karena mengunggah video di Youtube Agustus 2021 lalu. Video berjudul Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi Operasi Militer Intan Jaya. Dalam video tersebut Fathia menyebut Luhut punya usaha pertambangan di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua. Dan pemirsa kami akan ajak Anda ke pengadilan negeri Jakarta Timur, Sudara Rekan Kami, Kurnia Amal di sana. Selamat siang amal. Siapa saja saksi yang akan dihadirkan pada persidangan hari ini? Ya selamat siang Ana dan juga Rizky. Betul sekali sidang lanjutan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang melibatkan atau sebagai pelapor yakni Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Kemaritiman dan juga Investasi Republik Indonesia kembali digelar di pengadilan negeri Jakarta Timur. Dimana menurut pantauan kami sejak tadi pagi pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di pengadilan negeri Jakarta Timur ini sudah ada pengamanan yang cukup ketat dari pihak kepolisian untuk mengawal proses persidangan ini. Dan tadi pada sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat proses persidangan kembali digelar. Dan ada pun agenda yang dilakukan pada hari ini adalah pemeriksaan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dan menurut pantauan kami di lapangan tadi para kedua saksi tersebut hadir sekitar pada pukul 9.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Ana Rizky dan juga Permirsa dapat kami informasikan kepada Anda kedua saksi yang hadir dalam kasus dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Ini adalah yang pertama adalah Singgi Widias Tono yang merupakan asisten dari media Menko Kemaritiman dan juga Investasi. Dan ada pun saksi yang kedua yakni adalah Adi Damar Kusomo yang juga merupakan asisten dari pihak internal Kementerian, Kemaritiman dan juga Investasi Republik Indonesia. Dan memang hari ini ada pun poin-poin sidang yang disampaikan. Tadi Hakim Ketua sempat menjecat beberapa pertanyaan kepada Singgi Widias. Tono terkait awal mula kronologis ia menemukan atau melihat video tersebut di mana tadi saksi Singgi menyebutkan bahwasannya sudah merupakan topoksinya untuk menganalisa berita-berita di sosial media dan juga media elektronik. Dan pada Agustus 2021 silam ia menemukan video yang diunggah oleh terdakwa Ashar. Kemudian ia juga melaporkan, sebelum ia melaporkan kepada Luhut Binsar Panjaitan, dia juga sempat menganalisa dari video tersebut. Kemudian memang langsung dilaporkan kepada atasannya yakni Luhut Binsar Panjaitan. Setelah melaporkan video tersebut, Luhut Binsar Panjaitan juga sempat berkomunikasi atau melakukan somasi dari terdakwa. Dimana somasi yang dilayangkan tersebut sejumlah dua kali namun tidak mendapatkan respon dari pihak terdakwa. Dan akhirnya Luhut Binsar Panjaitan melaporkan kedua terdakwa tersebut ke Polda Metro Jaya. Dan memang untuk saat ini masih didengarkan dari saksi yang pertama yakni Singgi Widias Tono. Dan juga nanti akan dilanjutkan dengan saksi Adi Damar Kusumo. Untuk sementara itu tadi yang dapat kami sampai ke langsung dari pengadilan negeri Jakarta Timur kembali ke Anda di studio. Baik terima kasih laporan langsung Kurnia Amba langsung dari pengadilan negeri Jakarta Timur.